Terkait kecelakaan bus pembawa atlet karate asal Kaur di Seluma. Disampaikan Dirlantas, Pol Dabunggulu, Kombes Pol Joko Suprayitno, pihaknya sudah melakukan olah TKP identifikasi penyebab tergulingnya bus plat merah tersebut. Dirlantas menyatakan kecelakaan tersebut murni akibat kecerobohan dan kelelayan sopir bukan karena remblong. Hasil analisa sementara, kondisi bus layak pakai. Dirlantas mengatakan sang sopir terancam, berstatus tersangka dan dipastikan akan ada pidananya. Tergulingnya bus akibat sopir diduga lepas kontrol sehingga laju mobil oleng dan terguling, membuat 27 penumpang termaksud sopir terluka. Jadi memang kejadiannya itu memang kelelayan sopir, out of control. Itu dia belokan, tidak mampu menguasai mobil, akhirnya terjadi laka tunggal. Laka tunggal ini terjadi pada kamis siang di desa Napalan, kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma. Bus terguling saat melintas di jalan mendurun dan pendikung tajam. Kalau penyidikan tetap harus dilaksanakan, penyidikan. Karena di undang-undang laka itu pasalnya karena kealpaannya, karena kelayan. Jadi ada pidananya? Ada pidananya. Jelas ada pidananya.